Intro Dengan mengenakan sorban merah putih, Polres Majalengka menggelar tablik akbar Satgas Nusantara sekaligus deklarasi damai pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 di halaman Mapolres Majalengka. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majalengka membacakan deklarasi damai diikuti secara serempak oleh peserta tablik akbar dari berbagai kesatuan. Para Kapolsek dan Ramil, Camat, Tokoh Masyarakat dan berbagai tamu undangan turut serta membacakan aksi deklarasi damai pilek dan pilpres tahun 2019 berjalan aman, damai, dan kondusif. Usai menyerahkan cindera mata kepada perwakilan Daikam Tipmas, Polres Majalengka menggelar penanda tanganan aksi damai yang diawali penanda tanganannya oleh wakil Bupati Karna Sobahi yang juga Bupati terpilih periode 2018-2023 kejari MHSB, Ketua Pengadilan Negeri dan penjabat lainnya. Kita yang jelas pertama mengucapkan suruh Alhamdulillah karena tahapan pilkada di wilayah Kabupaten Majalengka sampai hari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian berkaitan dengan deklarasi pilek dan pilpres meningat mulai bulan ini sudah mulai tahapan. Jadi kita mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Majalengka untuk bersama-sama mari kita kawal dan laksanakan pelaksanaan pilek dan pilpres ini secara aman dan damai di wilayah Kabupaten Majalengka. Ini sangat penting buat antisipasi dalam pelaksanaan pilek dan pilpres. Karena tingkat kerawanan yang terjadi bisa saja terjadi, oleh karena itu beliau disamping mensyukuri nimet kemerdekaan dan mensyukuri suksesnya pilekada, Pak Kapolres dengan seluruh jajarannya sudah mempersiapkan juga untuk kepentingan pilek dan pilpres. Oleh karena itu dari pemerintah daerah saya mengucapkan terima kasih penghargaan atas langkah ini. Dan ini mudah-mudahan dilanjutkan ke bawah, tidak hanya di kebupaten, di tiap kesamatan, kalau bisa di tiap desa, tidak sulit kok untuk kumpul-kumpul begini.